Hai hehehe Masih lagi apa gue? lagi apa gue? ini bisa alat pak apa ini? seminggu rumah ada yang ngasih berdiri sekarang nggak ada yang ada orang papa yang ada yang ada ya, nggak punya ya pak ini orang papa yang ada, pak dari sini kebun pak dua, kamu nggak ada yang ada dua oh ya, sugi banget aku dengit di depan ya jangan-jangan kayaknya nyonglong, wabaya hehehe hehehe musik 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 yh as 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 mas as b as Halo guys Oke kembali lagi guys Kali ini kita mau Panen salak lagi guys Kita sudah sampai di perkebunan Salak ya Tepatnya di daerah Madukoro Banjarnegara guys Ikuti keseruan kita guys Let's go guys Oke guys Jadi di depan saya sudah ada Pohon salak Atau bahasa ilmiahnya Salakus Majaipus Jadi ciri-ciri buah salak itu ya Berduri Pohonnya Jadi di sekitar Patangnya itu penuh Dengan duri-duri tajam Lihat Ini contohnya ini Laktik Lihat Jadi ini Belum terlalu matang ya Oh iya Cara yang Bagus membuka salak Begini guys Lihat Begini guys Jadi karakter salak pondoh itu Walaupun masih muda Tapi manis Mantap Kita lanjut ke Kebun Lainnya Let's go Oke guys Jadi di sepanjang jalan ini Semuanya itu salak Seperti ini Coba kita petik lagi Kalau disini bebas ya Asal tidak ketahuan yang punya kebun Kita bebas Makannya Oh no Oh no Jadi guys Selain Buah salak pondoh Disini juga kita bisa menemukan Barang yang sangat antik Lihat disini Entah Entah punya siapa ini ya Disini juga ada satu lagi Ini ya Disini Lihat Oh no Disini masih Juga masih banyak Lihat Wow Ini entah Entah dari mana asalnya ya Saya juga gak tau ini Bisa disini ada Tempat yang gak asing Gitu ya Aduh Ya Let's go Oke guys Jadi kita kalau Jalan di perkebunan salak Harus selalu hati-hati ya Mas pada Karena lihat ini Banyak Sekali duri-durinya Jadi Kalau salah kan ditebangin Terus ditaruh di bawahnya Durinya sangat banyak Ini contoh Salak yang Sudah matang sempurna ya Lihat Jadi bonggolnya itu Besar Ini Seperti ini sudah matang Coba kita tes Wow Kita akan Coba Jadi di Di buah salak ini Durinya kayak gini guys Berintik-berintik Lihat ini Ini sangat-sangat kasar Jadi Kita akan coba Kupas Wow Putih Sangat putih Wah Sempurna Lihat Buahnya seperti ini Jadi kita akan coba Wow Sangat-sangat Coba kita Bunyinya Lihat ini Crispy Jadi masih Masih Krus gitu ya Terdengar bunyi Krus Jadi itu rasanya mirip Sekali dengan buah Buah khas Banjarnegara ya Mirip buah salak ini ya Ini bener-bener manis Ini bijinya ya Kita akan makan Wow Bicinya juga enak guys Ternyata Kita akan Potong Iya Wow Lihat guys Mantap sekali guys Aduh Oke guys Jadi ini Bahaya banget guys Dimana-mana ada duri Jadi ini Lihat Salaknya benar-benar Sempurna Ciri-ciri Salak sempurna ini Bentuknya begini ya Seperti salak Bentuknya Kita akan Potong Wow Sangat Kita Jium apa Sudah matang Untuk mengenali Buah salak yang matang Cukup simple Kita ketok-ketok Begini Jium Ini Sudah tua ya Sudah matang Sudah layak Untuk dipotong Kita cari tangkainya Ini Wow Contok Kita Potong Wow Ternyata Durinya tajam Sebenarnya Alatnya salah ya Kalau mau panen salak Jangan pakai peso yang kecil Tapi pakai Jenis Arit Kita sulap Ini lebih Lebih besar ini ya Jadi Kita pakai parang Lebih besar Kita bacok Begini Salak 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 Ini kalau setangkai Gini kira-kira Beratnya Sekitar Satu kilogram Benar Sudah matang Selain di Konsumsi langsung Dalam bentuk mentah Seperti ini ya Salak juga bisa diolah Menjadi keripik salak Menjadi Salek Manisan Bisa di Olah menjadi Makanan-makanan ringan lah ya Ringan sekali Ini ada Hewannya ini Guys Disini selintah Ini lintah darat Kita lanjut cari yang matang lagi Ini lintah Hewannya Lintah 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 Silahkan Lintah Apa 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 Seminggu Rumah Pak orang-orang yang masih dibuat orang papa, yang penting gak jadi dong ya, bisa punya rumah puranya ya pak ini orang papa yang ngarah, pak ya, dari ngarah, bay dari kasih dua kebun, pak ya, dua, enggak jadi dua oh ya, sugi banget, enggak jadi dua kebun, ya jangan-jangan, kayaknya nyolong, ya bayi ya oke guys jadi kita sudah bertemu sama pemilik kebunnya tadi ya jadi kita diizinin untuk mengambil salak sepuasnya yang penting jangan dijual ini lihat disini ada salak, biasanya kalau berbuahnya cuma tiga dua itu gede banget ya buahnya wow lihat ini wah guys lihat guys di dalamnya busuk guys sayang sekali jadi busuk guys apa wah wah ini ada yang ada yang bagus kita coba wuih disini kalau sudah kalau sudah matang maksimal begini ya jadi nah ini ini namanya masir atau sudah sangat maksimal tingkat kematangannya sudah hampir 100% jadi empuk ya tapi kalau menurut saya ini lebih lebih enak yang setengah matang atau medium 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 wear kalau namanya mantap oke guys ini jadi kita menemukan ini coba tepak ini apa ini kalau anak tahun 90an pasti tahu jadi ini bunga dari pohon mahoni ini cara mainnya gini guys lihat ini kita lempar ke atas ya ya ke atas pak aduh rambung rumpah kemana nih urung malak ya malak ya jadi orang biasa rong minggu pisang panel malak ya dan pada bosok ada rogel jadi jadi ini guys sekarang kan sudah musim penghujan ya jadi ini buah salak banyak yang rontok atau jatuh sebelum tua contohnya itu ini keluh kesah petani ya jadi seorang petani itu harus memiliki jiwa kesabaran sangat besar sekali petani juga tidak boleh dipandang sebelah mata ya jangan menilai orang dari luarnya saja kita harus tahu dalamnya begitu si jarjit pernah berkata dua tiga lampu terang sudah jomblo tak punya uang tapi dia 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 akhir dia 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 hai 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 yo guys ini hasil panenan kita kita lumayan dapat banyak ini ya dapet satu karung oh tidak nggak sia-sia ya tidak saya ujauh ke bonsalak alla aduh selamat menikmati